Pak Benek Oke cuy balik lagi bersama Bung Kocip ya guys ya Dan disini Marco Jok mulai mereaksin lagi ya Menjadi caster lagi Disini match pertama RR Kyoshi melawan Alter Ego ya guys ya Alter Ego eSport Gila Kalian lihat sendiri guys Ini Alos mulai muncul ya guys ya Di MPL nih Dipakai oleh Bang Shin cuy Gila 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 cuy Mari kita saksikan ya guys ya Asli Gue sebagai user Alos Ini banget sekali cuy Melihat Alos bisa dipakai di MPL ya guys ya Apalagi oleh si Bang Shin Sampanutan kita cuy Oh iya cuy Sorry banget Misalkan kalau Marco Jok reaksinya itu Uploadnya agak telat terus ya guys ya Karena ini ada masalah problem dari koneksi yang baru datang Di 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 tempat Marco Jok ya guys ya Di tempat Marco Jok reaksinya Di tempat kontennya Karena Yang sampai Baru itu doang Wifi itu doang ya guys ya Indigo doang guys Nggak bisa cepat upload Bisa 1 jam sampai 2 jam guys ya Bahkan kemarin Gue reaksin yang MPL playoff pertama di Bali ya guys ya Gue itu sampai dari pagi ya guys ya Dari siang Sampai Sampai Beres Setengah satu malam cuy Itu baru semuanya ke upload Gila Sampai banget guys Dan disini gue coba Untuk reaksin lagi ya guys ya Demi memenuhi Konten ya guys ya Dan request yang dari kalian cuy Oke kita mulai fokus ke dalam ingame ya guys ya Disini siapa aja Wah ada Natalia ya guys ya Natalia Apakah Leo Murphy Menggunakan Leo Murphy Eh Leo Murphy Menggunakan Leo Murphy Leo Murphy Menggunakan tank Natalia guys ya Roamer Natalia R7 Halo bro Ini R7 Menggunakan apa guys ya Ini ada Clay disitu Ada Albert Sorry banget ya guys ya Misalkan gue gak full uploadnya ya cuy ya Nah ini bangsin Menggunakan Aldos cuy Kita lihat ya guys ya Bangsin Markosin ini jadinya cuy Gila 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 Aldos dipake Oke guys ya Di MPL season 8 Playoff di Bali cuy Gila 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 Mantap 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 Widi Ada alien kita ya guys ya Ada Bang Liam Ada Skylar juga disana Ada Lemon tadi Ada Livy tadi Oke oke Jalan ya guys ya Oke guys Match pertama RRQ melawan Alter Ego Widi widi Kita lihat ya guys disitu Murphy Mulai mencicil-cicil Dari Clay Di sini Clay Menggunakan Lunox Udyl menggunakan Matilda DM bagi lagi exial Midlaner Udyl Wah berbayang nih Matilda Udyl kesialan Kita lihat Bangsin Bangsin Oke Bangsin Mulai dicicil-cicil Oleh nothingnya Dari El Nino guys Kita lihat ya Gaizha Memang seperti itulah User Aldos Kalau di early game ya gitu guys ya Udah makanan sehari-hari cuy Kena cicil-cicil Kena genking Kita lihat Bang Shin Disini Shin mengambil Aldos Godlane ya guys ya Oke oke Disana penggunaan upshot yang baik Oke disini Oke masih aman Masih ada player ya guys ya Nice dari Bang Shin Disini Albert menggunakan Hyperbuck Wito lagi cuy Hyperbuck Wito ini sakit Sakit guys Oke 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 Disitu R7 menggunakan Benedetta Dan disini Udil Dalam ancaman guys Wah masih selamat ya guys ya Udil Udil Mark Udil Bukan sembarang Udil ya guys ya Di atas lagi adu mekanik kita lihat Oke Wah R7 gak dikasih minion loh guys ya Dia tadi masih level 2 Sipai udah level 4 guys Kena freeze lane guys Oke Ceribot Menggunakan rojiannya Digala Wah lihat tuh Di bawah tuh Aldosin lagi mencari start Tapi masih aman-aman aja ya guys ya Kalau seperti itu Masih aman-aman aja Untuk Aldos mencari start guys Dan Albert masih coba mengganggu di area midnya langsung dipukul 2 member Tapi ternyata ada first blood diamankan oleh R7 yang bisa pakai Benedetta Disini Tartle mulai diamankan Nampaknya Gak akan dirusul oleh alter ego cuy Karena sudah tertumbang 1 di atas Yaitu si Pai Oke ini gratis untuk Albert Wah Mantap Wah hampir cuy Kena execute ya Itu kalau bisa Nah hit tadi Itu natanya yang mau cut guys Ini Sin mulai di genking ya guys ya Mantap cuy Lampus datang lah Markoreknya Oke 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 Kita lihat disini R7 R7 Masih mencoba clear minion Seperti biasa ya guys ya Disini masih main santu Mar santu ya guys ya Oke R7 sedang ancam Wah lah boy Dikasih emot langsung oleh Leo Murphy Leo tas 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 Murphi ya guys ya Disini Gold tertinggal 300 dari RR Kyoshi Masih amang disini Aldos ya guys ya baru mati 1 Masih amang Masih amang Dan matinya pun itu di geng 4 hero ya guys ya It's okay tuh Oke oke Ini Finn pake Hylos ya guys ya Pake skin baru dia cuy Bede Dia gak counter nata sih Oke Shin mengambil stackan di mid Wah El Nino menjilong disini guys Pertukaran posisi ya Ini pertukaran posisi Antara si Aldos nih Dan R7 Benedetta nya Oke Murphy disana menyerang Shin dalam bahaya guys Nice absorb Wah kena retri cuy Apakah mati Wah entah guys Gila Nice bang Shin Nice absorb Nice flicker ya guys ya Oke buku sudah diamankan oleh Pai Persatuan Aldos Indonesia Supaya pintar Oke disitu El Nino mulai Mulai apa namanya Mulai respect ya guys ya Karena disini pertukaran Ada R7 di bawah Di Tartel Apakah Tartel akan menjadi milik RRQ kembali RRQ mendapat 2 Tartel ya guys ya Albert kenyang disini cuy Disini Roger Jellyboy mulai Farming Belum terlalu terlihat ya guys ya Aksinya Bedah Tastas Murphy Natalia Itu tastas Kelihatan gak ya Kalau pake Natalia Giza Agak sedikit Pusing itu boy Oke 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 Sin masih mencari Stakan Dia mengambil Stak Minion Min Emang begitu guys Kalau punya Aldos Dari tim kalian Support kalian itu Harus berbagi guys ya Karena Aldos itu gak Gak gampang mencari Stak Misalkan kena baseline Jadi harus Ya harus berbagi cuy Asuransi land game Kasih aja Aldos Disini Jellyboy Oke Terhimpit Albert Wah gila Jeff yang sangat cantik Dari Albert disitu Langsung mengeluarkan speaker Lihat itu Finn Finn Masuk Turet Cuma melewat saja Gila tanker yang sangat Barbar disini Albert ingin lebih Udil masih selamat guys Menggunakan speaker My clickernya boss Wah ini Bangsin Terkena lagi ya guys ya Pok 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 Damage dari El Nino Memang Begitulah guys ya Nasib Aldos Tapi gak apa-apa Harus santui Kami user Aldos Selalu sabar Saat tersakiti Di early game ya guys ya Let game Autotoma Dan disini Bangsin Aldosnya itu Bikinnya Sepatu yang itu dulu Terus dia bikin Brute Force Ini cocok banget ya guys ya Bisa Thunderbolt dulu Bisa Brute Force dulu guys ya Bagus bagus Dan dia ini Otew Thunderbolt Seperti yang Sudah kubanyakan Tau kondisi Tau kondisi Disini Genius One Dia mankennya Odil R7 Nino Oh masih ada Purify Kita lihat Wah nice banget R7 Kray Masih dengan Unoxnya disitu Wah gila sih RRQ Mulai pengamuk Kayak GZ ini Raja nih Raja dari segala raja Ya GZ Eh tapi R7nya mati Kena Turet ya Mati kena Turet guys Abis ngekill Sini Kena Turet Sakit Oke disini Kedua Hyper Bertemu disini Siapa yang dapat Ternyata didapatkan oleh Ciri Boy Aduh Retri loh Itu dua-duanya Retrinya cooldown Blood last axe Diamankan oleh Albor Oke kalian lihat ya guys ya Itu scene Masih dibayang-bayangi Di atas oleh Leomord Pinatalia Dan last battle Oracle Diamankan oleh Nino dan Pai Kita lihat disini Pin mulai membuka Membuka war Pai Apakah selamat Dream 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 Datang Pak Wito Pak Wito Si Popok Baik Gila Albert Cuma Ada satu juga yang Dewas dari R7 ya guys ya Dia menahan Turet tadi Gapapa ya guys ya Satu banding satu Cuma atasnya jebol Jebol gak apa-apa Itu bisa jadi makanan Buat Aldos guys ya Di sana Dan di bawah Ini sekalinya digertak aja Udah tumbang nih Untuk altar taratnya Dan aku punya feeling kayaknya Oke oke Kalian bisa lihat ya guys ya Itemnya nih Oke oke Disana clay Menggunakan kuning Halo datang bos Markosin Markosin Masih Markosin Wah Masih kurang di mic Ternyata disitu Hati-hati Hati-hati Wah sekarat itu Celiwanya guys Wah bisa terbang Gara-gara ada Matilda nya Odil Kalau gak terbang Itu kayaknya kena sih Kena Jeb sama si Albert Reset lagi Reset lagi Tadi Bangsin datang Di waktu yang pas ya guys ya Cuma Demagenya Kurang cukup ya guys ya Karena ada Hapsok yang diberikan oleh Matilda guys R7 Mencoba untuk clear lane Terlebih dahulu boy Oke 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 Disini udah mulai setup Dari alter ego Di belak kiri 3 hero RRQ 2 hero di kiri Di kanan Kita lihat Oke oke Cuma mancing pos ya Gila gila Marco Sin Aman sih Ini udah enak guys ya Menit 10 segini Udah enak Tapi tetep aja Kalau lawan Esme Kena sedot Harus jadi pistol dulu cuy Wah Gila Cepet banget cuy Lord diamankan oleh RRQ ya guys ya Langsung di all in Semua skill ke Lord Wah 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 Tanpa kontes Sama sekali guys NOD Diamankan oleh Udil WON El Nino Radiant Armor Albert Athena Shield Pin ya Jaya 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 Gila banget Oh hampir saja RRQ yang kurang pas Disitu cuy ya Lord sudah mulai datang Disini Albert Wah Gila Natalianya gak Gak dikasih main Sama Albert Naga sudah mulai datang Naga sih Oh ini nampaknya sih Gak akan dipus lagi cuy Karena abis minionnya ya Tapi dapet Satu wakil Dari Si Murphy cuy Nah ini Sin udah jadi pistol ya guys ya Dan Pai sudah mengamankan Dominance Ice Wah kita lihat cuy Seperti apa yang gue bilang ya Sin ini harus bikin pistol Ternyata dia bikin juga guys Benar sekali Selamat datang Marco Sin Albert disana Masih menyumput-nyumput Kita lihat Pai Melewat sana Masih ada piker Wah itu Sin Lagi menembuk Serepet Wah Skill satunya miss ya guys ya Akibat bener Wah Tapi tetap tewas Pai disitu disambut oleh R7 Albert ingin lebih Roger Roger Meloncat disana R7 Wah Leo Murphy gak dikasih main ya guys ya Ini udah sulit guys Kalau Natalia ya guys ya Natalia Tank Teng early-nya gagal Emang agak sulit guys Waduh Wah Langsung balik kali ini Masih bumbunya tumbang Tapi ternyata Bang Shin Wah gila udah sakit sih cuy Membalaskan kematian dari teman-temannya Udah sakit itu cuy Masih bisa mundur Udah sakit itu ya guys ya Ini play safe banget nih Bang sih ya Dengan sekali geprek Main santai dia tau Karena ini ya Mode turnamen ya guys ya Reverse Psikologi nih prof Harus main sabar Tetap tenang Disini kalian lihat Dia bikin radian armor Karena siapa Karena udil sakit ya guys ya Udil dan pai sakit Damagenya Damagen per second cuy Bukan burst ya Jadi dia bikinnya itu Radian armor Dia otw Otw Atena shield ya guys ya Wah gila sih Kenapa dia otw Atena shield Karena disini Cherry Boy Kekurangan farming cuy Damage dari Cherry Boy Gak terlalu ini ya guys ya Karena udah punya Brute Force Sama Thunder Belt Wah ini sih Kalo udah jadi Atena shield Udah kuat banget cuy Nih disini nih Replay Bang Shin Bang Pelemon tertawa guys ya Liam tertawa disana Dua legend disitu ya guys ya Oke clay disini Mengamatkan winter drone keon Biar bisa freestyle dulu boss Ini RR Tinggal menunggu set upload lagi cuy Nah disitu player goldnya Keliatannya guys ya Scene paling besar Nino Albert R7 Cherry Boy Jauh guys Makanya Disitu Si Aldo Bikin Atena shield Nah betul sekali guys Mantap 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 Oke Ini ada pub nih Lumayan bro Bro Kita liat Cherry Boy Masih ingin mengintip Ngintip Tapi tidak Bisa memaksakan diri Giza Wah Si yang dapat Lupa apa lagi cuy Mereka harus bisa Mendapatkannya Kenapa kan Nolornya udah di enhance Harusnya akan jauh Oke oke Kita liat morfi Membuka map Dengan atalianya Wah Dibuka ulti Itu dia guys ya Aldos Mengcounter Cuma untuk Membuka map ya guys ya Supaya musuh takut Liat boss ya Aldos dipakai di MPL Buka ulti aja Musuh kabur cuy Bisa aja Arkihoshi lebih siap Brute force Diamankan oleh Cherry Boy R7 mengamankan Radiant Armor Wah Gila Gila Asli asli Itu Bayangkan aja guys ya Aldos guys ya Itu udah full item Cuma ini stacknya Menurut gue Belum 500 bang Karena tadi Sedikit ada ancaman Di early game Kalau menurut gue Menit 18an Ini udah 500 Harusnya ya guys ya 17-18 lah Soalnya dia gold pertama Berarti Udah lumayan enak Cuy farmingnya Cuma di awalnya saja Tadi Sedikit tertekan oleh Nathan Oke Lord sudah mulai masuk Dibuka ulti dari Finn Apakah Scene masuk Oke Scene lebih memilih Objektif ya guys ya Oke Dapet urut disitu R7 membuka war Oke oke Albert 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 Hati-hati Albert Wah Alaboy Hampir saja ya guys ya Terkena situ No repai tadi Reset kembali guys Enaknya gitu Bakuito ya guys ya Dia itu bisa skill 2 double kali Ada 2 kali 2 kali guys Di sini belum Maksakan diri ya guys ya Yang penting dia dapet Turet dulu nih RR kini Main sabar Main sabar Wah Gila Gila Albert ya guys ya Bikin Natalianya Nggak bisa gerak sekali Tuh Bang 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 Lihat itu Keras banget ya guys ya Keras banget Dia dipukulin Tadi Masih santai Ini Alteringku masih Kuat defense guys ya Walaupun ya Kalian tahu sendiri ya guys ya Perbedaan goldnya Ini beda 8600 Di sini RRQ Memegang lebih guys Dan kalian tahu sendiri Dia punya aldos Selly Boy disini Belum Belum terlalu beraksi ya Giza Karena nih High lossnya si VYN Sama si Clay ini Berbaya guys Ngejangle jadi sulit ya Atenasil Diamankan oleh Nino Oke Oke Disitu Upload mencoba Oke Dapet ya Giza Hampir saja tadi Selly Boy yang mendapatkannya Cuy Cape-cape maling Diambilnya sama Sama yang punyanya Lihat itu Murphi lagi apa itu Riko-Riko Di atas Tasta sendiri Di map Wah Oke Percobaan dari VYN ya guys ya Ulti Sambil trigger tadi Hanya untuk Membuat Mental musuh Mengerut Disini Pai Bagai pengganti Tankernya Giza Karena tankernya Natalia nih Natalianya juga Sudah tidak berkutik Mati 6 cuy Jadi sekarang Pai yang membuka Mapnya Giza Damage Tekken Terbesarnya juga Si Pai Wah ini Menurut gue sih Tinggal menunggu Lord yang terakhir Yang ke 20 detik lagi Muncul nih Oke Oke Alter Ego mulai keluar Dari base nya Disini Kita lihat Masih membuka map Disitu Lihat Murphi nih Murphi membuka map Nah ini udah Menit 18 ya guys ya Harusnya stacknya Udah 500an sih Ini udah set upload Banget ini Aldos lagi ngambil Bab Ungu Bistol dia Mankan oleh Ceripoy Nah Set upload Ini bagus bang Jin ya Giza Sebagai player Aldos Gue akui Bagus banget ya Giza Oke Buka map Wah Itu guys Dibuka map Dibuka map doang Sama Aldos Dikasih ulti Mundur semua musuh Coy Demon Hunter Sword Dia manken oleh Nino Contest terhadap Lord ketiga Dan triggernya aku suka banget sih Cara dia langsung buka chase fight Ketika temen-temen Ara Rekyo Hoshi Langsung Oke oke Immortal Dia manken oleh Clay Giza disini Masih Masih menunggu Lord Lordnya belum muncul Potion merah Dia manken oleh Al Bob Disitu boy Oke Lord sudah mulai datang Giza Rapi sih Lihat ya Ini kalau Misalkan dia bawa Alos Mereka itu memang Harus misal satu Empat satu gitu Giza Ketika war Alos baru datang Oke Leo nguprik Kita what Nguprik Alas ya boy Tipo gue Lord Datang Bapak Alos Yang tercinta Bapaknya VYN Disini Alos Barat Serepet Wah sakit Giza 500 taktu Oh udah sih Itu lihat tuh Scene depan Scene depan Wah Sudah menjadi bencana Giza Lalu tersenyum lah Giza Wah Wah Keren Mantap Dan sorry banget Giza Misalkan Marco Cop Gak bikin lanjutan Reactnya Giza Oke Karena ini Gue upload itu Agak sedikit lama Giza Waduh Waduh Sorry banget Giza Masih ada kendala Karena Karena di Ya di Di tempat Sudio Marco Cop Baru sampai Wifi ini guys Agak sedikit Menyedih Gaya Giza Tapi gapapa Ini request Nari kalian cuy Terima kasih Semuanya yang udah Nonton Yang udah like Share Comment Subscribe Kita berjumpa lagi Di konten selanjutnya Boy Salam Serepet Kalau misalkan kita Ngomongin soal Esmeralda Mungkin bakal kuat banget Untuk melakukan formasi 41 Oke Tapi kalau ini Sampai jumpa lagi